Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar menganalisa atau belajar membaca apakah kadrik printer kita ini masih bagus apa tidak ketika kita nge print hasilnya putus-putus ya kita belajar mengetahui apakah kadrik printer kita ini masih bagus atau sudah rusak atau rusak tapi masih bisa dibenerin ya kita belajar untuk printer kanol ya membaca apakah masih bagus apa tidak dengan cara kita print nozzle check seperti ini pengaruh sangat pengaruh sekali ketika nozzle check putus-putus nanti akan menghasilkan hasil print yang putus-putus juga ketika nozzle check ini normal ya ketika nozzle check ini pun normal hasil printnya pun akan normal ya kita coba nozzle check kita tunggu sampai proses kemudian selesai dan print nozzle check ketika hasil print kita jelek cara satu cara mengetahui kartrik kita masih bagus apa tidak dengan cara nozzle check seperti ini bagaimana caranya kita buka di komputer ya di start ini saya pakai Windows XP untuk yang Windows di atasnya segera disesuaikan ya saya pika pakai XP di printer and fact atau di kontrol panel ya di driver printer kita ini ya kalau ini banyak driver printer milik teman-teman klik properties atau preferences ini nah ini properties ya kalau ini untuk print test back ya perintah spec ini hasil printnya seperti ini nah seperti ini perintah spec terus di maintenance di nozzle check nozzle check ini nanti dap clean ini membersihkan head dari kebuntuan atau nozzle check atau head yang bermasalah ya nanti ketika saya di tutorial nanti menyebutkan nozzle check atau dap clean atau print test back nah teman-teman bisa memahami kalau dap nozzle check ini kalau dap clean ini dap cleaning itu ini oke kita mulai dari cara check yang pertama cara yang pertama cara nozzle check head clean dan membaca hasil ya yang buat kita praktek printer ini ya kita gini misalnya printer teman-teman teman hasilnya putus-putus langkah pertama nozzle check ya nozzle check seperti yang saya sebutkan di depan tadi lewat menu aplikasi bawaan printer ini ya kalau tidak ada menunya ini berarti drivernya belum terinstall masih memakai driver bawaan windows harus di install dulu baru ada menunya ini nah nozzle check seperti ini seandainya printer ini nozzle checknya seperti ini otomatis yang jadi masalah adalah ini birunya keluar merahnya keluar tetapi hitamnya tidak keluar kuningnya tidak keluar kalau hasil seperti ini maka ketika dibuat print hasilnya seperti ini sehingga untuk tunggu atlinya Ini ketika hasilnya seperti ini Yang hitam putus Yang kuning tidak keluar Maka hasil printnya pun seperti ini Hitamnya putus-putus Kuningnya tidak keluar sama sekali Terus langkah yang pertama ini Kita head clean Head clean tetap di menu Bawaan aplikasi printer Di maintenance Di dead clean Di dead clean beberapa kali Di dead clean beberapa kali Dua kali atau tiga kali Kalau sekali sudah bisa normal Berarti cartridgenya normal Tapi kalau sudah dilakukan dua kali tiga kali Tidak bisa normal Berarti kita melangkah ke Cara cek yang kedua nanti Kita dead clean Sekali sampai tiga kali Cartridge ini Tidak usah saya videokan Biar durasinya tidak panjang Setelah kita head clean Kita nozzle cek lagi Setelah kita head clean dua kali Tiga kali Kita nozzle cek lagi Lewat menu Bawaan driver printer Kita bandingkan dengan hasil sebelumnya Apakah ada perbedaan Atau tidak Ini yang pertama Ini yang kedua Hasilnya sama Ya Hasilnya sama Kalau seorang teknisi Yang berpengalaman Tahap ini Dia bisa Sudah bisa memastikan Tapi Untuk lebih memastikan lagi Kita Teruskan Ke cara cek Yang Kedua Cara cek yang kedua Ya Ketika Hasilnya tetap sama Seperti ini tadi Ya Untuk memastikan Kita buka Kita Cek Cutriknya Kita ambil tisu Ya Tisu Kita ambil cutriknya Kita ambil cutriknya Terus Kita tisu Ya Seperti ini Yang hitam Yang hitam Full Ini Fullnya itu Sepanjang Head ini Ya Sepanjang Head ini Ya Kecuali Full Tapi separuh Berarti Cutrik ini Bundu Ya Kalau Full ini Hasilnya full Seperti ini Berarti Cutriknya Tidak ada Masalah Keluar dengan Baik Ya Yang warna Juga kita Lihat Warna Yang kuning Keluar Ya Dari sini Kita bisa Membaca Kita Kembalikan Cutriknya Sampai Sampai Di sini Kalau teknisi Yang sudah Terbiasa Bisa Membaca Apakah Cutrik ini Masih bisa Diperbaiki Atau Sudah rusak Ya Logikanya Seperti ini Ini hasil Ceknya Putus Putus Di clean Pertama Kedua Ketiga Sampai Tiga Kali Clean Hasilnya Tetap Sama Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Antara Hasil Lonjal Cek Pertama Yang Kedua Putusnya Di titik Yang Sama Kita Tisu Keluarnya Hasilnya Full 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 Ya Begitu Juga Dengan Yang Kuning Yang Kuning Hasilnya Full Ya Hasilnya Full Tetapi Buat Nge-print Ini Putus-putus Yang Kuning Tidak Keluar Kalau Seperti Ini Berarti Positif Cutriknya Rusak Ya Cutriknya Rusak Tidak Bisa Di Perbaiki Tidak Bisa Di Perbaiki Kecuali Ini Tidak Keluar Ini Tidak Keluar Hasil Hitam Tidak Keluar Kuningnya Tidak Keluar Atau Warnanya Tidak Keluar Berarti Cutriknya Buntu Atau Sistem Infusnya Tidak Lancar Atau Sistem Infusnya Selang Atau Tabung Buntu Tetapi Kalau Di Tisu Seperti Ini Full Keluar Sempurna Buat Nge-print Tidak Keluar Atau Buat Print Putus-putus Seperti Ini Berarti Cutriknya Rusak Hasilnya Tetap Sama Tidak Ada Perubahan Terus Ditisu Hasilnya Full Hasilnya Full Berarti Cutriknya Rusak Tetapi Kalau Ditisu Tidak Ada Keluar Atau Keluar Separuh Berarti Cutriknya Buntu Cara Memperbaiki Cutrik Buntu Video Tutorialnya Sudah Ada Seperti Apa Langkah-langkahnya Video Tutorialnya Sudah Ada Jadi Itu Cara Dua Cara Membaca Cutrik Apakah Cutrik Kita Masih Bagus Apa Sudah Rusak Ya Seandainya Ditisu Tidak Keluar Tinggal Kita Bersihkan Cutriknya Perbaiki Cutriknya Dengan Cara Sedot Atau Pake Pembersih Cutrik Video Tutorialnya Sudah Ada Di Channel Saya Yang Satunya Tutorial Printer Pak Dipenggal Bukan Channel Yang Ini Ya Kalau Bingung Caranya Lihat Silahkan Baca Di Deskripsi Oke Selanjutnya Yang terakhir Cara Membaca Nozel Check Kita Belajar Cara Membaca Nozel Check Nozel Check Normal Bentuknya Seperti Ini Tidak Ada Yang Putus Nyambung Semua Warnanya Juga Halus Biru Pertama Biru Kedua Merah Pertama Merah Kedua Kuning Kedua Halus Tidak Ada Yang Putus Tidak Ada Yang Garis Begitu Juga Dengan Hitam Garis Garis Tidak Ada Yang Putus Ini Yang Normal Selanjutnya Nozel Check Seperti Ini Ya Kita Lihat Ini Kondisi Hitam Bagus Kondisi Biru Garis Kondisi Buru Garis Kondisi Yang Kedua Garis Seperti Ini Kalau Kondisi Atas Garis Disini Tidak Normal Kemungkinan Ada Kemungkinan Buntu Ya Bisa Diperbaiki Kemungkinan Ada Harapan Bisa Diperbaiki Begitu Juga Dengan Warna Yang Lain Tetapi Kalau Ini Sempurna Ya Sempurna Full Ini Garis Berarti Ada Masalah Maksudnya Berarti Headnya Rusak Tidak Bisa Diperbaiki Kalau Mau Pengen Normal Hasilnya Ya Ganti Katrik Baru Ya Ketikan Garis Seperti Ini Hasilnya Pun Akan Garis Garis Buat Nge-print Gambar Hasilnya Tidak Akan Sempurna Kalau Kalau Merah Kalau Merahnya Garis Garis Terus Yang Warna Yang Bawahnya Sempurna Berarti Katriknya Rusak Tetapi Kalau Ini Bermasalah Garis Ini Bermasalah Garis Berarti Ada Kemungkinan Buntu Bisa Atau Sistem Infus Suplai Tinta Dari Tabung Katrik Tidak Lancar Bisa Seperti Ini Terus Yang Selanjutnya Yang Tadi Hitam Putus Putus Hitam Putus Putus Sudah Dideblin Sudah Dibersihin Katriknya Dengan Berbagai Cara Kebetulan Di Channel Saya Satunya Tutorial Cara Membersihkan Head Membersihkan Ini Head Ini Head Ini Yang Buntu Videonya Sudah Sudah Dilakukan Dengan Cara Sedot Sudah Dicarakan Dilakukan Dengan Cara Membersihkan Pakai Cleaner Hasilnya Tetap Yang Tetap Sama Sudah Dideblin Atau Cleaning Hasilnya Tetap Sama Tidak Ada Perubahan Putus Putus Ya Ditisu Hasilnya Full Kecuali Kalau Ditisu Hasilnya Tidak Keluar Atau Tidak Sempurna Berarti Headnya Buntu Headnya Buntu Headnya Buntu Ini Headnya Buntu Tapi Kalau Ditisu Full Hasilnya Tetap Sama Di Titik Yang Sama Tidak Ada Perubahan Berarti Cartridge Tidak 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 Buntu Normal Hasilnya Harus Dikanti Seperti Ini Hasil Kuning Tidak Keluar Sama Sekali Tetapi Ditisu Keluar Ditisu Keluar Berarti Head Warna Kuning Rusak Kalau Pengen Normal Untuk Ngapain Gambar Sempurna Ya Harus Dikanti Cartridge Karena Kalau Cartridge Head Warna Kuning Tidak Keluar Ketika Kita Ngapain Gambar Maka Gambar Yang Memakai Warna Kuning Tidak Akan Bisa Keluar Selanjutnya Ini Tetap Sama Ya Nah Ini Ini Coba Perhatikan Ya Ini Hasilnya Head Warna Biru Sama Biru Yang Di Bawah Ini Full Ini Mulai Garis Berarti Head Warna Biru Ini Sudah Mulai Akan Rusak Ya Selanjutnya Ini Yang Merah Bagus Tapi Yang Biru Rusak Berarti Head Ini Sudah Rusak Cartridge Sudah Rusak Nah Ini Ya Ini Ya Ini Di setiap Warna Ada Warna Hitam Ya Berarti Headnya Kotor Atau Headnya Ini Penuh Dengan Tinta Ya Penuh Dengan Tinta Caranya Diambil Katitnya Dibersihin Pakai Tisu Ya Ini Tercampur Antara Tinta Satu Dengan Tintalannya Headnya Banjir Dibersihin Pakai Tisu Oke Seperti ini Seperti tadi Yang Di depan tadi Ini Warna Merah Tidak Keluar Sama Sekali Warna Merah Tidak Keluar Sama Sekali Yang tadi Warna Kuning Tidak Keluar Sama Sekali Bisa Rusak Bisa Karena Penyebabnya Konektor Ini Yang Kotor Ya Jadi Dibersihin Dibersihin Pakai Tisu Atau Dikerok Pakai Obeng Atau Konektor Yang Ada Di Rumah Katit Yang Dapat Ini Itu Kotor Dibersihkan Dulu Tapi Dicabut Kabel Power Atau Bisa Juga Karena Flexin Bisa Ini Kotor Bisa Karena Konektor Yang Ada Di Rumah Katit Kotor Bisa Karena Kabel Flexin Konektor Kabel Flexin Yang Bermasalah Kalau Ini Tidak Keluar Sama Sekali Jadi Seperti Itu Cara Mengetahui Katit Kita Masih Bagus Apa Sudah Rusak Saya ulang Yang pertama Tadi Dengan Cara Nozzle Check Jadi Ketika Hasil Print Kita Tidak Sempurna Yang Langkah Yang Perlu Kita Lakukan Pertama Nozzle Check Kalau Hasilnya Putus Di Nozzle Check Tadi Tidak Sempurna Seperti Ini Ya Di Head Clean Lewat Menu Bawaan Driver Di Head Clean Terus Sekali Dua Kali Nozzle Check Lagi Kalau Mau Masih Putus Dicoba Di Tisu Apakah Tinta itu Keluar Di Head Semporna Apa Tidak Kalau Keluarnya Semporna Buat Buat Tidak Normal Berarti Cutrit Rusak Dan Itu Tidak Bisa Di Berbagi Kalau Pengen Normal Ya Diganti Terus Kalau Keluar Sama Sekali Atau Keluarnya Tidak Full Maka Kemungkinan Cutrit Itu Buntu Ya Cara Membersihkan Cutrit Buntu Itu Ada Dua Dengan Cara Disedot Memakai Alat Sama Dikasih Cairan Pembersih Ya Video Tutorialnya Sudah Ada Silahkan Dicari Di Channel Satunya Kalau Bingung Saking Banyaknya Video Di Channel Saya Satunya Cara Mencari Video Saya Dengan Cepat Silahkan Dibaca Di Kolom Deskripsi Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Untuk Bisa Mengikuti Video Kami Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh